Seorang warga desa Lumpata, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, kritis akibat dianiaya sejumlah oknum anggota Polres Musi Banyu Asin. Diduga Azed menjadi korban salah takap saat polisi menggerbek kasus narkoba. Seorang warga desa Lumpatan 2, Sekayu, Kepupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, ini diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah anggota polisi. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kondisi kritis. Sejumlah keluarga dan kerabat korban berdatangan ke RSUD Sekayu untuk melihat kondisi korban Azed yang belum sadarkan diri. Diduga Azed menjadi korban salah tangkap anggota Mapolres Musi Banyu Asin. Kejadian pada Kamis malam berawal saat polisi mendapat informasi bahwa korban menyimpan narkoba hingga polisi menggerbek rumahnya. Namun korban berada di rumah besannya. Setelah diledak, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba namun membawa korban. Ironisnya, Jumat siang keluarga mendapat informasi bahwa korban sudah di unit gawat darurat RSUD Sekayu. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak polisi yang terkait kasus penganiayaan tersebut. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edy Lestari, Ainews melaporkan.